Jika dibandingkan dengan gaya main sekarang, taktik sepak bola awal 2000an lebih fokus dalam mencetak gol melalui target man. Striker yang dominan dengan tubuh besar, serta memiliki insting tajam, lebih diminati ketimbang striker cepat yang bisa berbagi ruang. Hal ini cukup beralasan, apalagi strategi 4-4-2 lebih populer ketimbang 4-3-3 atau 4-3-2-1. Dari sekian banyak striker yang tenar pada masa tersebut, nama Jan Koller mencuat sebagai salah satu contoh hebat. Dengan tinggi melewati 200 cm, ia sangat ditakuti dan ganas di kotak penalti lawan. Seperti kebanyakan persepak bola asal Eropa Timur, Jan Koller juga membutuhkan usaha ekstra untuk menembus kompetisi top Eropa. Ia cukup beruntung karena memulai karir profesionalnya bersama Sparta Praha, salah satu tim paling sukses di Republik Ceko. Koller sebenarnya tidak pernah sama sekali bermain di tim Akademi Sparta Praha. Masa mudanya ia habiskan untuk menimba ilmu di Smetanova Lota dan Mielewsko. Namanya cukup asing di telinga kita. Dengan postur yang tinggi menjulang, Koller sudah mendominasi sedari muda dan menjadi salah satu striker potensial. Tak perlu waktu lama, ia pun bisa berkarir di luar Ceko walaupun masih sebatas Liga Belgia. Ia saat itu bermain bersama Alokeren musim 96 hingga 99 dan Underleg musim 99 hingga 2001. Bareng Underleg, Koller justru meledak. Kolaborasinya dengan Thomas Razinski di sektor depan klub berkostum ungu itu amat beringas. Selama dua musim, ia tak pernah mencetak gol kurang dari 20 kali. Sepasang titel Liga Pro Belgia dan Piala Super Belgia pun sukses ditambahkan ke dalam lemari trofi glub. Koller pun keluar sebagai top skor Liga Belgia, sekaligus pemain terbaik Ceko tahun 1999. Prestasi tersebut membuatnya menembus Liga Top Eropa, Ia direkrut Borussia Dortmund pada 2001. Di Port sebagai ujung tombak andalan, performa Koller makin menakutkan ketika ia bergabung dengan Borussia Dortmund. Selama lima tahun, Koller mampu mencatatkan 108 penampilan dengan torehan 7.9 gol dan 32 asis. Ia berperan membawa de Borussen juara Budes Liga 2001-2002. Pencak emas karir seorang Koller ditorehkan di Dortmund. Salah satu capaian terbaiknya ialah membawa klub dalam babak final Piala UEFA pada 2002. Ia bahkan mencetak gol di laga tersebut. Tapi sayangnya, gol Koller itu belum mampu membantu Dortmund untuk menyingkirkan Feyenoord. Mereka kalah dengan skor 2-3. Seiring permainan hebatnya tersebut, Koller pun makin populer. Ia juga dikenal sebagai striker kuat, sulit untuk tergeser, dan tentu saja hebat dalam duel udara. Ada sebuah istilah yang menyebutnya sebagai Towering Forward. Di samping karirnya yang cemerlang di level klub, Jan Koller juga muncul sebagai striker hebat di level timnas. Ia sangat beruntung karena berada satu angkatan dengan generasi terbaik sepak bola Republik Ceko. Nama-nama besar seperti Pavel Nedved, Peter Cets, Mark Jankulovski, Thomas Rosicky, Milan Baros, hingga Vladimir Smisser. Menjadi rekan setim selama 10 tahun pengabdian. Puncaknya terjadi pada Euro 2004 ketika timnas Ceko berhasil menembus babak semifinal. Namun mereka kalah dari Yunani yang saat itu menjadi juara. Meskipun tak pernah memberikan gelar bagi negaranya, Jan Koller patut berbangga. Hingga saat ini, ia masih menjadi top skor sepanjang masa timnas Republik Ceko dengan koleksi 53 gol. Angka tersebut sangat jauh dari torehan Patrick Sieg yang hingga April 2022 baru mencatatkan 17 gol. Jan Koller punya cerita menarik saat berada pada masa emas sebagai seorang striker tajam. Cerita ini selalu berulang ketika ada seorang outfield player yang harus menjadi keeper dadakan dan berhasil clean sheet. Pasalnya, Koller hingga saat ini dinilai sebagai keeper dadakan tersukses dalam sejarah Liga Top Eropa. Cerita ini terjadi pada 9 November 2002 ketika Borussia Dortmund harus menghadapi Bayern München dalam lanjutan kompetisi Bundesliga. Pada laga tersebut, Koller bermain sebagai striker dan sempat mencetak gol. Petaka terjadi ketika Claudio Pizarro dari Bayern München berhasil memancing amarah Jan Slehmann. Saat itu, Pizarro berhasil mencetak gol yang membalikkan keadaan. Gol tersebut dianggap offside oleh Jan Slehmann. Ia yang tersulut emosi, kemudian memprotes wasit dengan keras dan membuatnya mendapatkan kartu merah. Melihat laga masih terus berjalan, Borussia Dortmund harus berimprovisasi. Pasalnya, mereka telah menggunakan jatah 3 kali pergantian pemain. Maka dari itu, harus ada satu outfield player yang dikorbankan untuk menjadi keeper dadakan. Dengan pengalaman yang ia miliki sebelum menjadi pesepak bola profesional, Jan Koller akhirnya mengambil peran tersebut. Sebagai keeper dadakan dengan kondisi tim yang kekurangan pemain. Ia mampu tampil impresif pada sisa laga dan membuat beberapa penyelamatan penting. Hingga peluit akhir berbunyi, gawang Jan Koller tidak berhasil sekalipun ditembus dan skor bertahan 2-1. Meskipun laga tersebut berakhir dengan kemenangan Bayern München, sejarah tercipta untuk Jan Koller. Ia dinobatkan sebagai goalkeeper of the week oleh media sepak bola asal Jerman, Kicker. Seiring dengan usia yang menua, Jan Koller mengalami penurunan performa. Setelah hengkang dari Borussia Dortmund pada 2006, ia sempat membela es Monaco selama 2 tahun. Pada 2008, Koller kembali ke Jerman untuk bergabung bersama FC Nürnberg selama setengah musim. Dalam karir sepak bolanya, masa membela Nürnberg mungkin jadi masa terburuk bagi Koller. Pasalnya, kehadirannya tersebut tak bisa membantu FC Nürnberg terhindar dari jurang degradasi. Nama Koller makin meredup setelah itu. Ia sempat bermain di Rusia bersama KAIS Samara sebelum pensiun di ISCANES pada 2011. Tak banyak striker top yang memiliki tipe bermain yang sama dengan Jan Koller saat ini. Meski namanya kerap terlupakan, Jan Koller akan tetap muncul dalam cerita sebagai kiperdadakan terbaik dalam sejarah sepak bola Eropa.